Dulu Bapak-Ibu, takutnya lupa. Kita sudah record. Terima kasih. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam untuk Nabi Junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Dan terima kasih untuk Bapak-Ibu yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Kita akan membahas dan mengupas terkait machine learning dengan topik atau tema yang lebih spesifik, yakni terkait assemble method. Dan kita sudah hadirkan, pemateri yang sangat sibuk dan sangat luar biasa di tengah-tengah kesibukan beliau hari ini. Kita mengundang beliau, yakni Bapak Muhammad Hasbi Asidiki. Sekali lagi kita undang dulu ya Bapak-Ibu, Bapak Hasbi. Assalamualaikum Pak Hasbi, apa kabar? Salam, silahkan baik. Baik. Terima kasih Pak Hasbi sudah rela berkenan hadir. di tengah-tengah kami di acara assemble method for machine learning. Jadi sangat menarik sekali ya Bapak-Ibu acara hari ini tentang machine learning. Sebelum masuk ke acara inti, ke Pak Hasbi, atau ke pemateri, kita berikan tempat dan waktu. Kita mohon izin untuk doa bersama-sama ya Bapak-Ibu. Mohon izin untuk memimpin doa, silahkan. Bapak-Ibu, waktu kita laksanakan doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Dan terima kasih semoga acara hari ini memberikan banyak sekali manfaat ataupun insight ke Bapak-Ibu yang ingin belajar tentang assemble method atau tentang machine learning. Dan tanpa panjang lebar, kita akan undang kembali Bapak Hasbi, Hasidiki. Beliau merupakan saat ini ya sebagai mahasiswa PhD untuk program sistem informasi di King Adulasi University. Beliau merupakan juga alumni dari master in telematik dari Institut Teknologi 10 November dan juga alumni dari informasi teknologi juga Institut Teknologi 10 November. Di kesempatan atau di tahun 2017, beliau pernah menjadi finalis dari Top Coder Open 2017. Atau lebih tepatnya disingkat dengan TCO 17. Dan beliau pernah juga menjadi finalis di BINU National Programming Competition. Tapi yang sangat luar biasa, kesempatan beliau waktu di Buffalo, New York atau USA. Saat ini beliau bekerja sebagai dosen di Politeknik Elektron Negeri Surabaya juga. Dan masih berkecimpung juga ya di Top Coder juga ya sebagai web developer. Jadi Bapak-Ibu untuk yang ingin join, nanti akan dijelaskan lebih detail tentang Top Coder juga dan juga tentang Machine Learning. Tapi lebih banyaknya, Bapak-Ibu nanti kita akan mengubah terkait Assemble Method. Baik. Tanpa panjang lebar, kita akan undang Pak Hasbi. Sekali lagi, Pak Hasbi. Untuk waktu dan tempat, kami persilahkan ke Bapak langsung. Saya muncul slide-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas hadiran teman-teman semua. Terima kasih. Belajar berbagi atas kesempatannya. Terima kasih semoga semua teman-teman-teman dari sesi hari ini. Saya isi di sesi ini bukan berarti saya lebih tahu. Karena ketahuan tidak ada ujungnya. Tapi yang saya yakini salah satu cara terbaik untuk belajar adalah mengajak. Jadi mungkin ada perbedaan dari yang saya sampaikan. Feel free untuk diskusi. Bebas saja diskusi. Jadi langsung saja ke topik ya. Dari video yang awal tadi, ada gambaran besar terkait mesin learning. Di sini saya ngajak teman-teman semua untuk bahas salah satu, yaitu ensemble method. Sekedar overview saja, garis besar saja. Apa itu assemble? Kira-kira kapan menggunakannya? Terus alat kerja dan contoh-contohnya seperti apa? Untuk pertanyaan yang pertama, apa sih ensemble itu? Secara sederhana itu sangat dekat dengan yang ada di kamus, yaitu ensemble itu cuma bahasa lain dari group. Jadi bisa saja ini dikasih nama grouping method. Cuma kalau grouping kan di dunia ilmiah kurang mengikat. Jadi istilah yang digunakan adalah ensemble. Untuk membedakan dengan algoritma yang lain. Tapi secara umum, spiritnya adalah grouping. Detailnya seperti apa? Kita mulai dari memahami dulu peta machine learning itu seperti apa sih. Tadi sudah disampaikan di video sebelumnya bahwa machine learning itu bagian dari artificial intelligence. Dan di dalam machine learning itu ada neural net termasuk deep learning yang lagi terkenal. Tapi sebenarnya deep learning itu bukan satu-satunya machine learning. Masih ada yang lain seperti yang disampaikan di video tadi. Ada reinforcement, ada klasikan, dan ada ensemble. Nah, masing-masing kategori itu punya metode-nya sendiri-sendiri. Jadi, kayak di classification ada KNN, knife bias, SPM, dan sebagainya. Di clustering ada K-means, banyak sekali. Di CDSA akan sharing yang terkait dengan ensemble. Pertanyaan kedua, setelah kita tahu apa saja yang tersedia di machine learning, pertanyaannya adalah kapan kita menggunakan yang mana? Nah, tanyaan itu secara sederhana bisa dijawab seperti diagram berikut. Jadi, kalau kita punya data yang sederhana dan fitur-fiturnya jelas, kita bisa pakai klasikal ML. Klasikal ML itu seperti AI bias dan sebagainya ya. Supervised itu klasikal. Kalau misalnya kita nggak punya data, tapi kita punya environment untuk interact, reinforcement learning seperti tadi disampaikan di video, ya kita nggak perlu data apa-apa, kita cukup pakai sistem reward and participant. Kemudian, yang kaitannya dengan ensemble adalah saat kita ingin mengimprove kualitas dari prediksi yang kita lakukan. Itu kita pakai ensemble. Di sisi sebaliknya dari ensemble, karena kita ketahui juga bahwa yang di beberapa ciptaan itu diciptakan berpasang-pasangan, ensemble itu mirip dengan neural network, cuman keadaannya berbeda. Neural network dan deep learning itu dipakai untuk data yang complicated, fiturnya tidak jelas dan kita percaya keajaiban. Maksudnya, siapa tahu bisa gitu ya. Dan menariknya, antara ensemble sama neural network ini, eternal kompetitor, saling bersaing. Jadi, tidak bisa disandingkan, saling bersaing untuk lebih baik dari sebelumnya. Kembali ke ensemble, jadi sebenarnya ide ensemble method itu sederhana, kalau alasan teknisnya, a single run of model is not enough. Sekali running satu model, misalnya KNN atau SVN atau decision tree, itu tidak cukup. Tidak cukup kalau kita ngomong kualitas, karena di setiap model yang kita running itu, akan ada selalu resiko, dia punya bias sama varian. Maksudnya gimana? Sejarahnya seperti ini. Jadi, kalau kita punya data, itu sebenarnya yang bisa kita cari adalah sebuah true function yang memetakan antara input dengan output. Dan data ini bisa kita, bisa jadi data training dan data test. Misalnya kita ambil data trainingnya saja seperti ini. Dari sini kita bisa bikin dua macam model yang berkebalikan. Contohnya seperti ini. Kita bisa saja pakai model linear, di mana dia itu mendekati data sample yang ada, atau mau yang berkelok-kelok. Sedemikian hingga dia sangat mapping dengan, sangat mesh dengan data trainingnya. Nah, yang seperti ini, dua-duanya itu punya yang namanya bias. Maksudnya bias itu, dia punya selisih terhadap data yang dia gunakan untuk training. Seperti ini. Jadi, apalah yang di kiri ini, contoh yang biasnya tinggi, sedangkan yang kanan biasnya rendah. Tapi ini bukan satu-satunya faktor, masih ada faktor berikutnya, yaitu variance. Variance itu adalah, seperti contohnya di sini, meskipun di sini biasnya low. Saat kita ganti data setnya, misalnya kita ganti dengan tes data set, seperti ini. Kita akan melihat, dari yang sebelumnya, yang berkelok-kelok ini sangat matching dengan datanya, tiba-tiba sangat tidak matching. Tidak ada satupun yang matching. Nah, ini istilahnya high variance. Saat data setnya diganti, perilakunya berbeda jauh. Nah, itu high variance. Kebalikannya yang simple linear model, antara dia dengan training data set, ataupun yang tes data set, meskipun diganti, hampir tidak ada bedanya. Waktu pakai data set yang awal, ada lima yang error, yang kedua, ada empat yang error. Jadi, selisinya dikit. Beda dengan yang sebelah kanan. Pertama, tidak ada error, tiba-tiba error semua. Singkat katanya, kondisi yang linear ini istilah kerennya adalah, biasnya tinggi, karena punya selisih dengan true value, tapi variasinya rendah saat ganti data set. Kebalikannya, yang berkelok-kelok ini, biasnya sangat rendah, tapi variasinya tinggi. Atau bahasa lainnya, ada yang namanya underfitting sama overfitting. yaitu saat biasnya tinggi, variannya rendah, atau bisa juga kita sebut, terlalu umum, sehingga data set berganti, umumnya ya begitu-begitu saja. Tapi, bisa juga overfitting, yaitu terlalu spesifik. Model yang kita buat terlalu spesifik, hanya untuk data set tertentu, tak diganti, langsung berubah total. Dua hal ini yang ingin kita hindari, dalam mendevelop sebuah model, atau mengimprove model yang ada. Nah, bagaimana mengimprove-nya? Diketahui bahwa, relasi antara bias dan varian itu, saling berkebalikan. Jadi, kalau biasnya tinggi, selalu kemungkinannya, variasinya rendah. Begitu juga, sebaliknya, saat biasnya rendah, variasinya akan tinggi. Yang kita ingin cari adalah, titik yang di tengah-tengah ini, yang nggak terlalu bias, juga nggak terlalu variasi. Cara mencari titik tengah inilah, yang ditawarkan oleh ensemble. Jadi, disederhananya itu, kalau cuma satu model itu, dia kena risiko bias dan varian, mestinya, kalau modelnya banyak, bisa dikurangi varian. Jadi, seperti di contoh di sini, kalau modelnya itu, memberi jawabannya nggak pasti, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kalau modelnya lebih dari satu, kita bisa mempertimbangkan. Kira-kira yang mana. Jadi, semacam ini, meminta nasihat, antara ke satu orang, atau ke banyak orang. Bedanya seperti itu. Nah, teknisnya gimana? Teknisnya, ada beberapa bentuk. Jadi, inti dari ensemble itu, bagaimana caranya kita menggunakan model dengan cara tertentu, dengan tujuan untuk meng-improve performannya. Tadi, beberapa literatur yang saya pelajari, ada beberapa cara. Ada lima ini yang saya temukan. Bagging, boosting, stacking, potting, dan blending. Tapi secara umum, ada tiga teknik besar. Ada bagging, ada boosting, dan stacking. Bagging ini, salah satu yang terkenal, adalah random forest. Jadi, random forest itu sebenarnya, salah satu assemble method, di kategori bagging. Sedangkan untuk kategori stacking, ini, dia punya varian, ada stacking yang by voting, ada stacking yang varian blending. Jadi, intinya tentang, menggunakan, beberapa model sekaligus. Contohnya seperti apa? Contohnya kita bisa lihat dari, salah satu metode assemble yang terkenal, yaitu random forest. Random forest itu sebenarnya, ensemble, versi grouping, versi grouping dari decision tree. Jadi, sebenarnya, random forest itu, metode untuk menggruping, atau assemble, dari decision tree. Kalau decision tree biasa, kita punya data set, langsung kita masukkan decision tree, kita langsung dapat prediksi. Nah, random forest itu, dia mengatik data trainingnya. Jadi, dia tidak langsung memasukkan data trainingnya, tapi dia mempecahnya menjadi beberapa subset. Nah, sehingga masing-masing subset itu, saat dirandingkan ke, masing-masing dirandingkan ke decision tree, akan banyak, dapat lebih dari satu prediksi. Nah, banyaknya prediksi inilah yang dipakai untuk, menemukan prediksi baru, yang harapannya lebih bagus, dari, sekedar satu decision tree. Nah, ini sebenarnya, penjelasan random forest tadi itu adalah, definisi dari begging. Bagging itu definisinya adalah, data setnya, dipecah dari beberapa bagian, baru dirandingkan masing-masing, ke model yang kita pilih, kemudian, kita, kita, kita ambil, salah satu cara ngambilnya dengan averaging, untuk dapatkan, prediksi baru. Jadi, random forest itu, bentuk, spesifik dari begging, di mana, model yang digunakan adalah decision tree. kalau model yang kita gunakan, selain decision tree, maka namanya cukup begging. Jadi, seperti ini. Jadi, random forest itu, benarnya adalah, salah satu bentuk begging, di mana modelnya adalah decision tree. Nah, kalau begging, kita bisa ganti decision tree dengan yang lain, misalnya dengan, SPM, IS by, atau apapun modelnya, yang perlu kita lakukan adalah, memecah data setnya menjadi beberapa subset. Maka, yang kita lakukan adalah, begging. Contoh, contoh, jendriknya jadi seperti ini. Jadi, sebenarnya, yang dilakukan oleh begging itu, hanya ini, definisi bagian hanya sampai bagian ini. memecah data set, jadi beberapa subset, sehingga dapat banyak prediksi. Kemudian dari situ, kita, ini, semacam coverage ya. Kita ambil kesimpulan dari, kita bikin prediksi baru dari, hasil prediksi masing-masing. Yang perlu diperhatikan di sini, di begging, classifiernya bersifat generik, bersifat umum, jadi bisa diganti apapun. Tidak harus decision tree. kalau mau bikin, random forest, pakai teknik bagging, kita tinggal atur, classifiernya, sebagai decision tree. Teknisnya seperti apa, kita bisa coba di sini. Kita coba, random forest, di aplikasi WK, dengan data set, PAD diabetes, kita perhatikan di sini, bahwa, kita memperoleh, akurasi, sekitar 75, 78. Nah, yang menarik, kalau kita gunakan begging, dengan decision tree juga, maka kita akan dapat, akurasi yang, mirip. Ini menunjukkan bahwa, begging dan random forest, itu sebenarnya mirip. Bedanya, random forest itu, spesifik, menggunakan decision tree, sedangkan begging, itu generik. Tidak harus decision tree. Dan keduanya, antara begging, decision tree, dan random forest, itu, bisa lihat di sini, punya performa, yang lebih baik, dari decision tree sendirian. Meskipun di sini, angkanya kecil ya, 75,26, naik, jadi 75, 78. Ya, lumayan ya, naik 0,5%. Jadi, kira-kira seperti itu, idenya. Jadi, idenya secara umum, itu, cuma sekedar ini, apa, gimana, ngotak-ngotik model yang sudah ada, meng-improve model yang sudah ada. Contoh lainnya, kalau kita kembali ke teori, bias dan varians, kita bisa lihat di sini. Kalau kita pakai iris data yang ada di, ini, di library ML extend, Lalu kita pakai decision tree, maka kita akan dapat varians, 0,040. Kalau kita pakai begging, terbukti bahwa, begging bisa menurunkan varians. Jadi, saat diganti-ganti dataset, model yang diperoleh dari begging, itu punya variasi yang lebih kecil daripada decision tree biasa. Ini juga bukti yang lain, kalau begging memang bisa untuk meng-improve model yang sudah ada, dalam contoh ini adalah decision tree. Metode berikutnya itu bukan splitting data, metode berikutnya adalah boosting. idenya adalah datanya tidak di-otak-otak, tidak dipecah jadi macam-macam, tapi datanya itu diperbaiki berdasarkan output yang dilakukan. Jadi, idenya itu multiple running. Menjalankan modelnya lebih dari satu kali, di mana setiap iterasinya, kita cek mana yang diklasifikasi dengan baik, mana yang salah. Lalu kita kasih bobot. Harapannya dengan memberi bobot itu, pada saran yang berikutnya, dia bisa lebih banyak lagi jawaban yang tepat. Plasifikasi yang tepat lebih banyaklah. Terus diulang seterusnya. Terus sampai ya, kalau logika sederhananya sih, kalau sebuah model itu belajar, lalu dikasih tahu terus, ini yang benar, ini yang benar, ini yang salah, ya, pada akhirnya dia akan dia akan maksimal benarnya. cuman di sisi lain, kalau maksimal benarnya itu, dia biasnya akan turun, tapi variannya akan meningkat. Atau bahasa lainnya, teknik boosting ini punya risiko overfitting. seperti itu. Kemudian teknik yang berikutnya, staking. Kalau yang sebelumnya, backing itu, data sheet-nya dipecah-pecah jadi subset, kemudian boosting itu, dia meng-improve hasil prediksinya dengan memberi koreksi. Kalau yang staking ini, beda lagi. kita tidak bicara satu model, tapi kita bicara banyak model sekaligus. Sebagai contoh, di sini, disebut staking itu salah satunya adalah penggunaan multi-level, ya. Ada dua level model di sini. Ada level satu, yaitu model-model yang kita ingin kombinasikan, beberapa model yang kita ingin kombinasi, dan level duanya adalah model yang kita gunakan untuk menggabungkan hasil prediksi dari model-model sebelumnya. Contohnya di sini, kalau dari sebelumnya backing itu yang digunakan hanya satu decision tree. Dengan teknik staking, kita bisa pakai lebih dari satu. Kita bisa pakai apapun ya. Contohnya di sini, dia pakai decision tree, lalu pakai SPM, Gassian, KNN, Randolph Paris, dan AIPIS. Dari situ, dikombinasi dengan logistic regression untuk dapat prediksi yang baru. Jadi harapannya itu dari masing-masing ini ada banyak prediksi yang berbeda, lalu kita bisa dapatkan prediksi yang baru yang harapannya itu lebih bagus daripada kalau model ini sendirian saja. Seperti itu. Kemudian varian berikutnya adalah voting. Kalau staking, kita pakai model untuk level 2-nya, kalau voting, hasil dari prediksi dari masing-masing model ini kita voting saja. Jadi lebih sederhana. Jadi tidak pakai model yang baru, tidak pakai model tambahan, tapi hanya cukup voting, di mana votingnya ada dua macam. Voting yang modenya hard atau soft. Hard itu maksudnya sekedar survei saja, voting biasa, siapa yang jumlahnya paling banyak. Katanya di sini jawaban terbanyak adalah get, ya sudah, kita ambil get. Kalau yang voting yang soft mode itu masing-masing model kita setting untuk mengeluarkan peluang dari masing-masing prediksinya, kemudian kita lakukan rata-rata terhadap keseluruhan probabilitas yang masuk. Lalu kita pilih probabilitas yang tertinggi. Itu yang voting. Jadi masih merupakan varian dari stacking. Varian berikutnya adalah blending. Jadi sama-sama stacking bedanya. Kalau stacking aslinya atau originalnya itu pakai cross validation, nah di sini blending pakai single validation. Pertimbangannya hanya ini ya, untuk mempercepat waktu training. karena menggunakan cross validation itu butuh waktu yang lebih lama daripada single validation. Kira-kira seperti itu. Jadi secara umum ensemble method itu memberikan kita gambaran bagaimana caranya mengkombinasi model yang sudah ada, menggrupkan kombinasi yang sudah ada. Cara yang pertama adalah single model. kalau kita ingin meng-improve satu model kita bisa pakai baking atau pakai boosting. Nah kalau kita ingin meng-improve dengan memanfaatkan multi model kita bisa pakai stacking atau blending atau kita juga bisa pakai varian dari stacking yaitu botik. Jadi seperti itu. Kira-kira seperti itu. Untuk lebih generiknya lagi, lebih garis sebesarnya lagi. Jadi di assemble itu memungkinkan kita meng-improve sebuah model dengan tiga teknik utama yaitu bagging, boosting, dan stacking. Dimana kalau bagging itu ide utamanya adalah data sheet-nya kita pecah-pecah yang harapannya variannya berkurang. Kalau boosting adalah data sheet-nya kita tandai mana yang classify, mana yang misclassified. Tujuannya adalah meridus bias. Akan tetapi ada risiko overbeating sehingga kita ketemu teknik berikutnya yaitu stacking. Tujuannya sama-sama reduce bias. Tapi dengan cara mengkombinasi model-model yang sudah ada. Beberapa model. Beberapa model sekaligus kita kebenaran. Kira-kira seperti itu terkait assemble method. Untuk alat yang bisa digunakan untuk bermain assemble ada alat visual seperti WK. Ini visual kayaknya tidak ada programmingnya. Full visual ini. Ini pun di visual jadi tinggal klik-klik saja. Ini untuk saya sendiri sangat membantu saat saya ingin tahu garis besar dari algoritma yang ada yang disediakan seperti decision tree, random forest, dan baking. Jadi kita bisa langsung ekspor bagaimana performanya tanpa harus memahami bagaimana implementasinya. Sedangkan kalau kita ingin bikin yang custom kita bisa pakai salah satunya misalnya segit learn yang menggunakan python dimana masing-masing punya tawaran yang mirip contohnya di segit learn dia punya beberapa algoritma assemble disini terakhir saya cek ada gradient boost ini bagian dari boosting ada random forest ada bagging ada voting disini votingnya dipisahkan antara voting untuk plastifikasi dengan voting untuk rekreasi kemudian ada staking disini namanya staked generalization ini ada yang namanya ada boost ini juga boost team beda berdekatan ada gradient ada adapt kemudian kalau di WK juga mirip ada baking ada random forest ada ada boost juga ada voting ya staking jadi dua kerja ini bisa digunakan untuk bermain-main assemble kalau ingin lebih jauh lagi beberapa developer di GitHub juga di akan contoh order yang bisa kita explore kita bisa pelajari contohnya disini ada terkait staking blending dan voting dimana disini dijelaskan bahwa staking dan blending nya dia bikin dari 0 jadi kita bisa lihat dimana cara bikin staking dan blending dari 0 dan disini voting nya menggunakan yang sudah ada di staking itu kemudian berikut adalah referensi-referensi yang saya gunakan untuk presentasi ini demikian yang bisa saya sharing terima kasih saya kembalikan ke baik terima kasih terima kasih untuk Bapak Muhammad Hasbi Masya Allah mantap sekali ya Bapak Ibu beri applause dulu Bapak Ibu kita applause secara digital atau melalui jadi mantap sekali tadi sangat sudah dijelaskan ada macam-macamnya juga Bapak Ibu boleh kalau untuk tools pakai WK untuk mempermudah ataupun untuk yang pengen mainan lebih explore atau lebih deep boleh juga pakai menggunakan Python langsung boleh pakai Jupyter notebook atau teman-temannya boleh Google kolaborator dan teman-temannya juga baik sebelum selanjutnya terima kasih untuk applause ada yang applause melalui emoticon juga terima kasih boleh untuk bertanya Bapak Ibu kami buka melalui kolom komentar ataupun melalui Q&A channel ataupun juga melalui fitur rise hand juga ini sudah ada masuk pertanyaan dari pertanyaan masuknya malah dari fitur ini ya mohon maaf dari YouTube jadi dari pertanyaan saudara kita coba bacakan dulu dari Dimara ya beliau bertanya terkait untuk mengkombinasikan Dimara Kusuma Hakim terkait mengkombinasikan dari beberapa metode tadi awalnya beliau bergabung melalui melalui Zoom terus kemudian karena jaringan beliau berpindah ke YouTube channel kami dan ada pertanyaan terkait mengkombinasikan dari beberapa fitur tadi dari mungkin dari metode tadi ada beberapa backing dan teman-temannya boleh ditanggapi terlebih dahulu oleh Pak Hasbi Mongoba ya ya kombinasi berarti yang staking ya boleh boleh staking boleh beliau menanyakan ya yang kombinasi hanya yang staking kalau yang backing sama boosting kan staking jadi kalau staking itu sederhananya itu jadi kalau ini kalau harus saya share dulu sudah muncul sudah Pak jadi kalau staking bisa kelihatan ya kelihatan kelihatan Pak jadi kalau ini ya kalau model yang kita gunakan itu misalnya disini studi dikasihnya Secret Run kalau model yang kita lakukan itu sudah disediakan oleh Secret Run contohnya ini ada REACHV sama LASO CV ini sudah disediakan oleh Secret Run sama KNN ini kita tinggal ini tinggal bikin array kita bikin array isinya tiga model ini yang mau digabung lalu sesuai teori staking tadi itu kita tinggal tentukan kira-kira final estimatornya atau level 2-nya apa ini level 2-nya panggil investing yaudah kita tulis saja bikin staking dengan level 1 estimator yang 3 ini tadi ini akan mudah sekali kalau model yang kita gunakan itu sudah eksis di Secret Run akan berbeda lagi kalau dari scratch itu akan berbeda lagi karena kita harus pastikan modelnya jadi dulu baru bisa kita masukkan seperti ini baik tapi perlu jadi jantan ini bisa dioprek di Python kalau di WK kalau WK paling saya baca-baca bisa dioprek pakai Java cuman saya pakai Java kalau WK pakai Java cuman saya nggak tahu seberapa tingkat kesulitannya tapi pengalaman saya pakai Java itu biasanya style codingnya itu gaya-gaya enterprise jadi kalau teman-teman terbiasa Python itu agak berat rasanya menurut saya kalau geser ke Java karena dunia yang berbeda tapi kalau misalkan dari Java terus misalkan beralih ke Python lebih enak karena sebelumnya memang di Java beberapa hal seperti import itu dan kemudian inheritance kelas objek itu dipelajari di Java juga betul 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 sekali teori-teori tentang prinsip-prinsip pemograman itu banyak di Java jadi kalau pindah ke Python malah lebih mudah kalau kebalikannya berat benar-benar apalagi soalnya Python sekarang itu mulai nyebar nih kalau di Java dulu apa awal misalkan di Bapak Ibu mungkin pas belajar Java awal-awal kan memang Java khususkan selain OOP itu memang kalau tidak ke desktop ke mobile atau Java standard edition jadi ada dua hal tadi atau beberapa tadi ada Java yang untuk web edition juga jadi ada tiga biasanya tapi mungkin sekarang Python ini misalnya kita pemula nih baru masuk ke Python tiba-tiba dihadapkan oleh bisa macam-macam nih oh Python dihubungkan dengan R juga bisa dihubungkan dengan tablo bisa di macam-macam dan kadang kita perlu belajar banyak hal tapi kalau makanya tadi yang belajar dari Python untuk loncat ke Java itu kadang kita sedikit kaget dengan beberapa hal tadi kemudian Pak Hasbi ini untuk yang di yang di CKitler ada beberapa modul yang nanti bisa diambil kemudian untuk dipelajari di Python ada beberapa ya bisa ya Pak maksudnya bagaimana maksudnya code-nya kita ambil terus kemudian kita masukin atau kita embed di di Python secara langsung untuk pelajaran Bapak Ibu yang di contoh kodenya maksudnya atau bagaimana boleh contoh kode kalau contoh kodenya sudah misalnya tadi sebenarnya ada dessert juga yang terkait yang dari GitHub kalau tidak salah oh iya benar benar jadi GitHub tadi itu staking blending ini benar tepat berkait staking blending jadi disini kalau pengen ngicipi yang dari 0 contohnya staking ini kita bisa lihat gimana cara bikin stakingnya ini mirip jadi teorinya sama jadi ada level 1 estimator ada level 2 sama lalu kita lakukan stakingnya bla 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 disini seperti ini mungkin bapak ibu melihat ini tidak bisa langsung dipahami mungkin langkah pertama untuk belajarnya pastikan ini bisa jalan mungkin itu langkah pertama setelah itu beberapa yang bersifat teori biasanya mudah untuk dikenali contohnya seperti ini ini dekat dengan diagram yang tadi saya tunjukkan jadi ini level 1 ini level 2 tapi kalau sudah kesini ini terkait teknis stakingnya sendiri kaitannya dengan cross validation contohnya disini ada cross validation ini teknis sekali seperti itu mungkin gambarannya ini berarti contoh yang paling sederhana di github nanti Bapak Ibu bisa pelajari kemudian tadi yang pasti sebelum kita pelajari dulu untuk masuk staking harus paham bagging sama blending dulu ya Pak sebaiknya sebaiknya ngicipi bagging sama boosting dulu ya oke jadi takutnya nanti karena di staking ini adalah langsung ya harus bagging sama boosting dulu mohon maaf bukan blending kalau kalau pakai yang sudah ada sih bisa juga staking sudah ada di skitlin kalau mau langsung pakai oh siap siap jadi boosting ada bagging ada staking ada lengkap di skitlin lengkap bisa langsung di eksplor baik jadi bisa langsung macam-macam eksplor ya Bapak Ibu menarik sekali apalagi nanti kalau pakai untuk riset nih apalagi riset sekarang nih terkait riset prediksi contohnya nih kita mau ambil tentang pilpres nih kita mau prediksi nih kita mau pakai study ya istilahnya kita kayak coba-cobalah kita mau staking dulu pakai kombinasi untuk data-data pilpres atau data sekarang yang lagi rame mungkin Bapak Ibu braping atau braping dari data di internet di Twitter atau di macam-macam boleh juga ya kemudian Bapak Ibu olah bagaimana prediksi nanti bisa jadi prediksi kayak prediksi dari boleh kemenangan mungkin dari daerah asal atau mungkin dari dukungan atau paling berisik di Twitter ataupun di kanal sosial media yang lain Pak Hasbi ini untuk yang tadi yang di tadi yang di GitHub boleh kembali oke ini berarti belum ada semacam data setnya ya ini yang yang di staking ini ini udah ada data set ya sepertinya udah ada load data juga gak ada ini kayaknya sih ini belum pakai oke ini masih kode untuk yang pengenalan awal ya Bapak Ibu yang lebih simple juga jadi mungkin Bapak Ibu nanti biar belajar lebih banyak karena menarik kalau di GitHub ini dia pakai data set yang disediakan skit-skit jadi memang ini memang untuk belajar jadi belum pakai karena data set sendiri beberapa data set kan juga bisa dijual ya di riset ya kayak data set pendidikan itu beberapa teman itu ada yang lolos ya jurnalnya karena bahwa data set sekedar publish data set itu juga lolos jadi jadi memang data set itu topik yang berdiri sendiri gitu jadi disini kita hanya bermain di metodnya sebenarnya metodnya pun disini karena masalahnya kan banyak sekali ya metodnya juga kita masih tadi Pak Siu juga menjelaskan maksudnya kita hanya berdiri atau main untuk yang hari ini kita di assemble metod baik daripada saya panjang lebar ada beberapa pertanyaan nih dari Bapak Richard yang sudah masuk di kanal Q&A beliau melanyakan dalam WK format data apa yang bisa dipakai apakah data gambar citra bisa diolah dengan WK sepanjang yang saya tahu baru ini baru data tabular CSV data CSV saya belum berarti ada keterbatasan ya untuk WK termasuk IMEX computer vision atau mungkin nantinya main ke image processing atau menggunakan lebih enjoy atau lebih prefer Bapak Ibu menggunakan Python sih memang karena memang lebih luas lagi ya kayak untuk menggunakan data geospasial itu memang ranahnya ke Python juga oke barangkali ada yang bertanya lagi ya Bapak Ibu kita akan buka fitur persian silahkan Bapak Ibu kita akan buka 2-3 pertanyaan silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya sembari menunggu apakah ada dari Pak Haswi yang sudah mulai menggunakan dataset Pak yang menggunakan backing atau boosting ataupun stacking menggunakan dataset atau boleh juga stacking yang misalnya pakai dataset belum kalau dataset yang disini adalah dataset yang disediakan oleh github load breast cancer tadi yang di skip sama di WK kalau saya coba ke dataset saya sendiri masih saya sempat menemukan ini hampir tidak ada bedanya pakai booking bagging atau tidak hampir tidak ada bedanya jadi memang tetap ada variable dataset jadi beda dataset beda respon dan beberapa dataset mungkin tidak semua ada dataset modeling yang terkadang dia tidak cocok dengan stacking atau improving yang disediakan oleh Bapak Ibu tadi saya kurang tahu tapi menurut saya itu bisa jadi hal menarik untuk di publikasi bahwa saat kita menemukan data scene tertentu yang ternyata viewer staking jadi berubah akhirnya menarik juga kalau kemarin yang saya temui malah kebalikannya jadi pakai saya lupa kalau tidak salah decision 3 sama random forest itu skornya mirip dan yang mencurigakan itu 0,99 jadi malah malah mencurigakan jadi memang ruang risetnya itu luas banget benar soalnya kalau 99% ini dekit lagi sudah mendekati Tuhan atau mungkin nanti ya karena sedikit mencurigakan apalagi 99% silahkan ya Bapak Ibu barangkali yang bertanya melalui kolonjat atau Q&A boleh juga barangkali Bapak Ibu yang ingin bertanya mengajukan pertanyaan melalui fitur tadi seperti Bapak Dimara Kusumah Hakem melalui fitur Google sorry melalui YouTube YouTube channel kami juga boleh Apakah ada contoh lain dari Pak Hasbi selain yang dari model ini staking blading spotting assemble dari mungkin yang ditawarkan GitHub oh contoh lain yang ditawarkan GitHub boleh GitHub boleh ataupun yang lain juga boleh GitHub secret learn juga boleh untuk saat ini baru di tahap ekspor ekspor perilaku masing-masing ini seperti yang tadi saya ceritakan ternyata di data set saya random forest sama decision tree biasa hampir gak ada bedanya lebih ke tahap ekspor kalau contoh-contohnya ini apalagi kalau kita ngomong staking ini kan disini ada variable kombinasi model yang bisa digunakan ini kan unlimited kita bisa saja pakai 2 pakai 3 pakai 4 dan kita bisa pakai 3 yang sama tapi parameter yang berbeda atau 3 yang berbeda banyak yang bisa kita mainkan disini sekedar staking saja cuman untuk saat ini saya baru di tahap mencari dari diantara breaking boosting dan staking itu kira-kira yang mana yang cocok data set saya baru di tahap itu berarti memang harus ini dulu jadi setiap data set juga beda termasuk ini treatment yang mau digunakan Pak ASW karena mungkin cleansing data juga mempengaruhi fitur extraction nanti mempengaruhi karena tiap data memang perlakuannya beda juga dan saya juga pernah menggunakan kalau yang menggunakan ini tiga tadi itu random forest gradient boosting sama linear regression jadi ketika saya bandingin saya pernah uji coba atau simulasi penggunaan tiga ini model tiga ini terus kemudian saya menguji atau melakukan akurasi atau hasil R square itu memang paling stabil memang random forest untuk pas di data saya tapi tidak berlaku juga mungkin belum tentu atau belum jadi juga tadi yang disampaikan Pak Hasi bahasanya bisa jadi kalau di data set Bapak Ibu bisa jadi beda ataupun bisa jadi ketika improving juga tapi disini ketika saya mengapatkan hasil itu sekitar 86 untuk gradient boosting dan random forest itu sekitar 89% atau di R square 0,89 atau 0,86 ini jauh sekali dibanding Bapak Ibu menggunakan linear regression saja karena hasil linear regression ini hanya 0,44 jauh sekali dan hasilnya kalau memang menggunakan random forest untuk beberapa kasus bisa prediksi bisa untuk decision maker nantinya mau arahnya kemana kalau kemarin saya uji coba untuk menggunakan prediksi dari data analisis sebelumnya saya cleansing dulu terus saya menggunakan data analisis exploratory data analisis kemudian saya uji proses lagi pakai fitur extraction juga akhirnya bisa jadi demikian tadi oke dari misalnya yang tadi linear regression itu itu punya potensi untuk di ini diterapkan di bagging di bagging atau boosting bisa 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 dilihat juga ada peningkatan performa gak itu kalau kita konteksnya assemble iya kalau konteksnya assemble kan di grouping dalam artian jadi linirnya yang sendirian itu di grouping tapi ya bapak ibu harus kadang harus milah dulu ya data mana yang harus di ini tetap cleaning sama fitur expression kesimpulan saya gak bisa di hindari oke silahkan bapak ibu barangkali ada pertanyaan tadi masih ada dua pertanyaan yang masuk ya baru dua pertanyaan silahkan boleh melalui kolom chat atau melalui fitur expression juga menarik sekali lah bapak ibu ini potensi kalau misalnya bapak ibu membuat paper apalagi improving seperti ini itu biasanya kemudian bisa temuski dua ke satu apalagi yang terindek web of science atau SGI ada pertanyaan dari bapak Ali bapak Ali 8 Bapak Ali kita sebut saja bagaimana cara menentukan algoritma atau metode yang tepat yang digunakan dalam machine learning misalnya kita memiliki dataset yang memiliki label berarti kita bisa memilih menggunakan logistic regression linear regression KNN dan lain sebagainya itu pertanyaan yang pertama yang kedua apakah kita harus mencoba satu per satu dari algoritma untuk melihat algoritma mana yang memiliki akurasi yang paling tinggi atau adakah caranya lebih efektif dari pertanyaan Pak Ali ini ada dua ya algoritma atau metode yang tepat digunakan dalam machine learning itu yang seperti apa kita harus memilih dulu nih dari logistik regression linear KNN dan temannya apakah yang harus coba satu-satu yang akurasinya paling tinggi mungkin boleh ditanggapi oleh Pak Aspi ya kalau ini ada bisa dipecah dari beberapa pertanyaan kalau yang kondisi yang pertama ada data yang dimiliki punya label ini biasanya kalau berkaitan dengan label ini akan lebih akan lebih tepat kalau pakai klasifikasi kalau regresi lebih ke sesuatu yang berkaitan dengan angka kalau berkaitan dengan label biasanya kita ambil daftar algoritma yang masuk ke kelompok klasifikasi nantinya akan ada lebih dari satu terus yang kaitannya dengan pertanyaan kedua kalau sudah lebih dari satu kita mencoba mana jadi dari beberapa literatur yang saya pelajari salah satu kesimpulan saya dari literatur yang terakhir yang saya baca itu salah satu kontribusi kontribusi beliau adalah mencoba ensemble method jadi semacam menyampaikan ke komunitas bahwa untuk data set tertentu ini saat digunakan ensemble hasilnya demikian jadi kontribusinya itu hasil mencoba terkait cara lain yang efektif itu saya sendiri belum tahu cara lain yang efektif kalau mau jalur yang berbeda mungkin deep learning kita serahkan ke deep learning terus seperti prinsip tadi terkait deep learning believe a miracle jadi kita tidak perlu milih kita berharap deep learning bisa milih dengan baik jadi memang tidak bisa disamaratakan oleh semua khas siapa lagi untuk yang labeling memang klasifikasi terus kemudian tadi juga ada sarannya menggunakan deep learning ya Pak Asbi silahkan ya Bapak Ibu barangkali ada pertanyaan lagi ngomong-ngomong dari penggunaan assemble ini kalau untuk penggunaan secara real time ini sepertinya kurang kurang menarik ya Pak Asbi untuk yang real time karena mungkin memakan waktu halo Pak Asbi ya Pak putus ya bisa terdengar suara saya halo 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 sepertinya koneksinya terputus Pak Asbi ya tidak apa-apa oke baik Pak Asbi boleh dilanjutkan lagi apabila penggunaan dari SM link ini atau SM method ini untuk real time ini apakah menarik ya Pak Asbi dalam artian menarik untuk kasus yang real time oh belum eksplor sih kalau yang real time banyakkan sih kayak staking itu terkenal runningnya lama ya iya kayaknya gak real time mungkin ada Bapak Ibu yang pernah nge-JJP assemble bisa juga sharing boleh boleh ya Bapak Ibu yang sudah nge-JJP assemble boleh untuk sharing juga terus kemudian ini ada pertanyaan juga ya Pak Asbi ada pertanyaan dari Bapak Richard bagaimana metode untuk pemilihan data input dalam machine learning misalkan dikatakan ada puluhan data yang mempengaruhi sebuah prediksi apakah seluruh input tersebut dimasukkan dalam model machine learning atau dalam model fitur selection terlebih dahulu agar hasilnya lebih baik jika ada bagaimana teknisnya kalau kalian bisa tahu jumlah data makin banyak makin bagus ya cuman tergantung konteks datanya ya antara data tabel sama image beda pendekatannya kalau kita ngomong data tabel biasanya kan ada baris sama kolom jumlah baris itu menunjukkan jumlah data yang tersedia jumlah kolom itu biasanya juga bisa disebut fitur kalau jumlah baris itu kalau yang saya tahu ya makin banyak makin bagus artinya kalau kita analogikan scatter plot ya makin banyak barisnya itu scatter plotnya makin bagus terkait fitur selection itu biasanya kaitannya dengan kolomnya tadi karena misalnya kalau kita data search yang saya gunakan misalnya data pendidikan misalnya disitu ada nomor indok siswa saya rasa itu nggak perlu dimasukkan itu contoh meremove fitur ya jadi data terkait nomor indok siswa itu dihilangkan kalau mau teknik yang lain ada juga ya jadi topik tersendiri di WK itu ada menu tersendiri untuk fitur selection disitu ada banyak pilihan metode-metode yang sudah umum dipakai untuk memilih fitur contohnya memilih fitur berdasarkan correlation factor ya nilai korelasinya berapa itu bisa juga seperti itu jadi secara statistik itu kita bisa menghitung apakah variable X dan Y itu punya korelasi atau enggak maksudnya biasanya X itu data inputnya Y nya itu target target outputnya ada relasinya enggak itu ada beberapa metode yang bisa kita gunakan yang terakhir saya coba adalah yang berbasis correlation factor kalau kita pakai WK kita bisa langsung klik di baja untuk melihat seperti apa kalau yang sering dipakai dosen saya itu seperti PGA principal komponen analysis itu juga bisa dipakai untuk memilih fitur jadi di machine learning sebenarnya besar sekali ya tahapan picture extension sendiri tahapan modeling sendiri jadi kalau assembly itu masuk ke tahapan klasifikasi kalau fitur selection itu masuk ke tahap fitur selection kalau terkait dengan data apakah dimasukkan seluruhnya atau diambil sebagian itu bisa jadi masuk ke cleaning kekompresian data besar sekali banyak ruang untuk dijelajari memang banyak ruang apalagi di perusahaan sekarang mulai dipecah data cleanser sendiri data extraction sendiri klasifikasi sendiri karena memang kadang kalau perusahaan besar nantinya memang butuh beberapa orang yang ternyata ada yang fokusnya di cleanser saja ada yang khususnya untuk analisis di sini saja boleh kita lanjut ya Bapak Ibu boleh pertanyaan lagi kita masih buka satu dua pertanyaan lagi sebelum kita akan mundur untuk hari ini silahkan Bapak Ibu boleh melalui fitur HSN juga boleh melalui fitur HSN apalagi barangkali Bapak Ibu nanti nanti ada beberapa riset juga boleh ditonton video kami ada beberapa riset terkait machine learning pernah kami undang peneliti dari kaos juga nanti Bapak Ibu boleh searching melalui melalui YouTube kami di belajar berbagi ID sekali lagi masih kami buka untuk Bapak Ibu silahkan yang ingin bertanya melalui kolom chat fitur Q&A ataupun fitur HSN baik kalau boleh ngobrol Pak Hasbi mungkin yang setelah dari case Pak Hasbi yang dari dataset yang Pak Hasbi coba assemble ini kelebihan yang sangat menonjol apa dan kekurangannya apa ya Pak Hasbi ketika Pak Hasbi menerapkan ke beberapa dataset dari case atau kasusnya yang Pak Hasbi punya saya coba demo langsung ya boleh Pak Hasbi ini saya coba demo di ini ya di assemble ya ya ini karena demo live ya pohon siap-siap kalau ada error ya contohnya ya contoh yang sederhana tadi ya disini saya pakai WK saya pakai data di adep test tadi jadi seperti yang tadi saya ceritakan kalau assemble itu masuk di bagian classify jadi kita bisa cek misalnya tadi klaimnya bagging adalah dia lebih bagus daripada sendirian ya contohnya ini decision tree sendirian kita bisa running disini dapat hasilnya 7526 kita bisa bandingkan apa iya kalau pakai bagging ya kita bisa lihat disini ada bagging lalu kita memilih decision tree kita bisa lihat ya memang kita bisa lihat disini memang ada peningkatan peningkatan milenya tapi kaitannya dengan pertanyaan Pak Richard yang terakhir ini masih belum akhir perjalanan karena bisa jadi tidak semua yang ada disini tidak semua fitur yang ada disini itu berkontribusi ke hasil akhirnya disitulah kita ketemu yang kategori berikutnya yaitu attribute selection atau fitur extraction jadi contohnya disini berdasarkan correlation value kita bisa lihat disini bahwa berdasarkan correlation value yang berperan output akhirnya adalah ini jawabannya dari berdasarkan rankingnya ada plus pass agent jadi bisa jadi kita hanya ngambil 5 saja dan bisa jadi saat kita running akan menghasilkan hasil yang berbeda jadi luas sekali jadi classifiernya ada kita coba misalnya boostingnya pakai ada boost 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 kalau yang ada boost ini bawaannya decision decision untuk dia pakai decision stamp untuk melabeli data set kita bisa dapatkan hasil yang berbeda 7 part ini ini teknik yang berbeda backing sama boosting kalau di kasus data set ini ternyata untuk yang backing tinggi daripada yang ada boost seperti itu kita bisa juga nyoba yang lain sampai ketemu yang ini ya sampai ketemu yang kira-kira nilainya sesuai tapi permainan seperti ini cukup di eksplorasi awal ya kalau mau lebih jauh kayaknya harus jadi lebih dalam lagi seperti yang tadi ceritakan mas itu kelebihan kekurangnya seplah mana sehingga kita bisa ekspor lebih dalam lagi memang kalau lebih istilahnya menantang ya challenging itu pakai paitan ya Bapak Ibu cuma challengingnya memang kadang error kadang susah ininya kadang tapi kadang improvingnya dia bisa sampai di atas 80% bahkan bisa mendekati 90% bahkan lebih tapi kalau kadang di WK karena WK mungkin kekurangannya hanya drag and drop ya Pak Hasbi ada beberapa tinggal kita milih choose atau drag and drop sama ini ya mungkin ada beberapa kekurangan kalau yang tadi seperti yang dipakai sejikit kan memang sudah masuk di Python juga ya Bapak Ibu bisa improving terus nanti bisa pakai plug-in tambahan juga bisa nantinya di Python kalau di WK ini apakah ada plug-in tambahan Pak Hasbi seperti Matplotlib atau apa kalau yang di Python macam-macam karena memang harus manggil dulu ya untuk hitung matematika termasuk Panda atau apa kalau yang di WK ini apakah ada semacam tambahan plug-in kayaknya ada sih apa sudah muncul saya buka packet manajernya jadi mereka punya semacam marketplace apakah muncul belum jadi ini jadi mereka punya marketplace cuman saya belum nyoba jadi gak tahu jadi bisa Bapak Ibu lihat disini ada text classification ada clustering jadi bersambung dengan pertanyaan yang sebelumnya milih milih machine learning yang mana kita bisa mulai dari kategorinya apakah klasifikasi atau clustering kalau tadi yang terkait cleaning itu bisa masuk preprocessing ini cleaning yang NLP beda lagi jadi banyak ada jadi dipastikan dulu prediksi yang mau kita lakukan masuk klasifikasi atau regresi misalnya baru nanti kita bisa milih dari sekian kategori ini mana yang mendekati yang kita butuhkan ini juga ada sampel dari komunitas banyak yang bisa dicoba berarti komunitas misalkan pasti kita ada penemuan baru atau semacam apa kita bisa nambahkan sendiri atau kita ajukan dulu ke komunitas baru sama komunitas di upload belum tahu kalau mereka punya komunitas itu saling sharing login atau package kalau yang improving WK tadi melalui Java di sebelah mana Pak Hasbi di ini saya baru baca manualnya belum sampai ke belum sampai memasukkan ke aplikasinya baik 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 sembari Pak Hasbi mendemokan Bapak Ibu boleh bertanya sebelum kita akhiri atau kita tutup untuk tema hari ini assemble method for machine learning ini ini ada pertanyaan dari Bapak di Youtube ya di Youtube channel dari Bapak pakai nama Samaran Life War Apakah ada pembahasan atau webinar yang bahas tentang WK Explorer barangkali nanti kita buka untuk WK khusus ya Pak Asih praktek ini sudah WK juga sebenarnya ini juga sudah mulai ini WK Explorer sesuai namanya jadi memang ini ya memang hanya untuk eksplor hanya untuk eksplorasi mungkin next webinar atau mungkin workshop kita mungkin bisa untuk mainan python python ataupun boleh mainan improving python pakai tadi boosting dan ke teman-temannya ya boosting dan temannya gradient boosting random forest dan teman-temannya boleh pakai python atau pakai rapid miner atau yang mudah apa tapi sebenarnya paling oke atau nyaman memang harus pakai python untuk improving dan macam lain Bapak Ibu mungkin itu mas dari pertanyaan terakhir ada karena ada pelayanan fitur mungkin perlu juga sharing end-to-end dari awal sampai akhir gimana kegiatan nanti kita ambil satu kasus kita kupas dari fitur selection dari yang awal dulu dari pre-prosessing sampai nanti kemudian ada cleansing kemudian fitur selection sampai nanti ada macam-macam terakhir sampai hasilnya juga ataupun nanti mau improving juga baik demikian untuk hari ini barangkali boleh bertanya kalau tidak ada kita akan akhiri praktekan pakai data set sendiri sebenarnya ada juga python kita sudah kupas tapi dengan topik data science dua ada webinar free yang Bapak Ibu bisa nikmati atau Bapak Ibu boleh putar melalui YouTube channel kami ada dua tiga bahkan ada juga yang computer vision yang juga NLP yang free juga kami bagikan melalui video webinar yang sebelumnya data science juga memang macam-macam dan sangat menarik semoga nanti pasti berkenan hadir lagi untuk sharing Bapak Ibu yang masih tetap semangat untuk belajar bersama-sama kita akan tetap stay tune apalagi pakai data set sendiri nanti baik untuk hari ini kita cukupkan dulu boleh nanti kita explore lebih jauh karena sangat menarik sekali sebenarnya jujur sangat menarik sekali apalagi assemble ini kalau memang kita sering bergelut apalagi di dunia data apalagi di bidang IT memang diperlukan sekali apalagi apalagi sekarang sangat sangat bisa dijual data untuk pengolahan data incumbent terus kemudian apalagi setelah ini pilkada pilpress dan teman-temannya kita bisa mungkin nanti salah satu bisa jadi barometer baru bukan hanya LSI pole tracking Denny Indrayana yang lain kita bisa jadi yang lain menciptakan dengan data analisis yang lebih berkombinasi dengan lebih variatif dan tepat bisa jadi Bapak Ibu juga terima kasih untuk hari ini Pak Hasbi Asidiki Bapak Muhammad Hasbi Asidiki sudah melakukan waktu di tengah-tengah kami kami mohon maaf jika ada salah kata juga baik untuk Pak Hasbi dan juga Bapak Ibu yang telah hadir hari ini dan jangan lelah untuk terus belajar ilmu-ilmu baru dan kita akan terus hajikan beberapa macam variasi dan tema yang pasti tetap fokus di scholarship research dan juga teknologi dan jangan lupa untuk bergabung di sesi webinar selanjutnya kami mohon undur diri dan sekaligus jika ada salah-salah kami sekali lagi mohon maaf dan sampai berjumpa di kesempatan berikutnya Wassalamualaikum terima kasih Pak Hasbi sampai jumpa bertemu di webinar berikutnya ya Bapak Ibu mohon incir untuk live meeting terima kasih Pak Hasbi selamat menikmati selamat menikmati